Halo sobat sobat masa 153 kembali lagi kita jalan-jalan ya kita akan berbagi momen di festival imlek Indonesia ya salah satunya di pik dua pancuran ini yang luansanya sangat etnik dan seperti di negeri tirai bambu ya langsung aja kita jalan-jalan bareng kita mencukup pagoda pikirnya ya ya saat ini saya berada di pagoda pancuran ya Jalan sioprinji boleh masuk free di mewah guys dalam pagoda pancuran kita ada kayak festival-festival semacam ini ya kita lanjut lagi nah ini di lantai tiganya ya di pagoda pik semacam ini ada pengenalan karakter-karakter di lantai tiganya ya ini festival imleknya hari ini di pik pancuran di atasnya ya di pagodanya bisa kelihatan tuh lautan manusia semua nih sini ada festival kulineran sebuah tempat pemacam yang spesial mereka ya Nah kekulauan saya sioprinji jadi dapat privilege disini di sekitar tempat 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 nah seperti yang kalian lihat kelihatannya wow lautan manusia semuanya pada mumpul di sini oke kita lanjut lagi kita ngeling-ngeling kita bikin kindok-kindok lagi ya nah lihat oke guys ini sepertinya ada festival tarongsai atau apa ini udah tau lama sekali di bawah kalau lintas cukup padat sekali betul-betulnya ini jilis ya yang sioplinji kalian gratis masuk disini setelah saya sioplinji dan boleh meliput sedikit di pagoda penghancuran kita lihat dalamnya sekarang ya jalannya sih nggak ada apa-apa ya cuma hanya simbol-simbol siow aja dan ini juga polos-polos aja nggak ada apa-apa ini tadi kita lihat lukisan nah itu artinya ya lukisan tentang mungkin gadis maizuri kali ya atau nah ini yang siomonyet nih kulan si ibung istri saya siomonyet tuh siomonyet ya karakternya seperti itu juga kawan saya yang siomonyet di lantai buahnya ini ya di pagodatik udah siomonyet kita ada di bawahnya next time kita kesini lagi ya dan ini ponampongnya oke oke makasih ya Kak ya ini kebetulan lagi ada sembahyang kewikwan ini ya di depan pagoda pik pancoran salam siwi kuasi eh nggak tau deh kawan kawan ini yang yang siang tau deh kawan ini yang siang tau deh kawan ini 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 kita masih di pimp pancoran ya kawan ini apaknya tanjid bukan naik kalian situasi di dalam konteksnya ini sekali guys kita mau gerak aja bingung nggak bisa lah tapi oke lah ini karena masih black masih di dalam komplek pacaran pik festival imlek nih waduh rame sekali dan ada temanya sioplinci ya untuk imlek tahun luntungi pijen sendiri ya malam mingguan imlek di pik pancoran ikon cek pancoran bersama istri suasana pik pancoran malam hari guys tepatnya pada imlek 2023 nah ini seperti kayak terasa disangkai atau di Beijing ya guys ya padahal ini cuman di Indonesia nih tapi rasanya ini kayak bambu gitu ya terlalu kodit selamat menikmati Jolali healing dan refreshing dan refreshing sama ibu nah yang bikin kita gak posen dan betah disini malam-malam hari adalah landmarknya pik 2 pancoran ya guys yaitu pagodanya ini adalah bangunan pagodanya yang sangat etnik sekali dan terasa seperti kita di beijing gitu ya dan banyak juga pengunjung yang berfoto-foto disini untuk mengabadikan momen berkunjung disini untuk momen imlek 2024 di bulan februari ini saya berkunjung ke kelenteng sampokong semarang nah mungkin ini adalah salah satu tujuan wisata etnik yang sudah sangat terkenal di Indonesia guys karena disini adalah kelenteng terbesar ya yang masih eksis sampai saat ini dimana disini ada landmark ikoniknya laksamana cengho juga ya dan disini juga banyak lampion-lampion yang terpasang berisi tulisan dan doa harapan dari berbagai kalangan ya yang sudah berharap di imlek tahun ini mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ya kita menuju ke kelenteng besarnya ini guys dan memang banyak sekali lampion yang sudah terpasang ya banyak antusias dari umat-umat gong ucu ataupun umat-umat yang merayakan di kelenteng sampokong ini ya dan ini adalah momen setiap imlek ya walaupun disini masih terasa sepi karena saya datang di hari kerja nih guys sengaja supaya memang tidak banyak kerumunan ya supaya lebih nyaman ya nah ini adalah lampion-lampion yang sudah dituliskan dari berbagai warga yang merayakan imlek disini ya guys ya banyak sekali yang terpasang disini hingga sampai penuh hingga sampai ujung sana guys dan suasana di dalam kelenteng ini memang sunyi tidak boleh rame ataupun bersuara di dalam kelenteng ini memang tempatnya terasa adem ya gas ya jadi sangat nyaman buat kalian merayakan imlek berdoa kepada para leluhur atau para dewa disini sangat nyaman sekali ya dan tempatnya luas bersih nah ini adalah salah satu bagian di dalamnya ya di konten sampokong jika kalian ingin berdoa atau kalian ingin mengucapkan sesuatu untuk para leluhur disini ya berikut dengan relief ukiran kapal laksamana cengho ya dan relief ceilingnya yang khas oriental etniknya ini ya sangat cantik sekali dan sangat indah sekali guys dan relief ini terlihat detail sekali menggambarkan zaman dimana laksamana cengho alias sampokong ini ketika itu berlapuh ke semarang di dalam kelenteng ini juga ada air suci yang dipercaya untuk menyembuhkan penyakit ataupun mengusir roh-roh jahat langsung kita keluar menuju ke bagian dalamnya yang di kelenteng besar tadi ada ukiran yang sangat mendetail tentang sejarah perjalanan sampokong alias laksamana cengho dan di depannya ini ada berbagai lampion yang sudah terpasang dengan tulisan doa dari berbagai keluarga ya guys ya sangat banyak sekali dan di depan ini ada tempat untuk penghormatan kepada leluhur berdewa ya guys ya nah ini adalah ukiran tentang perjalanan laksamana cengho tadi guys sangat indah sekali ukirannya seperti terlihat hidup dan mendetail sekali ya dan ciri khasnya adalah kelanteng sampokong ini ada ukiran naganya ya pertepatan dengan tahun naga 2024 ini guys nah nanti kita akan bahas ya tentang tahun naga itu sambil kita melihat perjalanannya sejarahnya ini guys benar-benar hebat ini yang mengukirnya seperti lukisan ya padahal ini dipahat ini guys nuansa etnik tionghoa yang begitu kental di kelanteng agung sampokong meninggalkan nilai-nilai sejarah leluhur ya pada waktu itu dan saya sangat merasakan sekali disini momen imlek tahun 2024 dikelenteng sampokong ini memang lebih semarak ya terlihat antusias yang kita lihat dari tadi yaitu lampion yang sudah dipasang nah ini juga menandakan bahwa dikelenteng agung sampokong ini memang banyak dari berbagai umat dari Indonesia tentunya ya yang berdatangan kesini nah ini adalah ukiran naga guys yang ada di pintu gerbang di kelenteng agung sampokong kukiran naga ini sangat keren sekali ya saya juga kagum dan di bawah ini ada tempat untuk doa ya guys ya alias untuk sembahyang umat konghucu umat yang percaya bahwa disinilah leluhur leluhur agung ada dan suasana di kelenteng sampokong ini di hari kerja ya ini masih terasa belum terlalu ramai sehingga suasana disini cukup tentram dan tidak berisik dan cukup tenang ya guys nah tak terasa kita sudah berlama-lama disini guys dan terasa kita bukan seperti di Indonesia ya tetapi seperti di negeri orang gitu ya nah ini adalah salah satu tempat untuk sembahyang di salah satu kelenteng agung sampokong ya disini sangat tertata sangat bersih sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur-leluhur agung ya terutama untuk tien atau alias dewa yang disembah tertingginya ya nah ini adalah salah satu sosok tien ya guys salah satu dewa-dewanya disini dan mohon maaf jika ada salah penjelasan mau dikoreksi ya nah ini adalah berbagai sudut dimana disini ada pendopo yang menjual makanan dan minuman ya alias UMKM nya yang mengelola di sekitar tempat wisata kelenteng sampokong ini guys nah ini adalah suasana di lapangan depan kelenteng agung sampokong yang sangat sangat cantik sekali bukan tamannya seperti kita berada di Beijing gitu ya he nah karena bangunannya nuansa etnik Tionghoa banget nih guys sangat cocok nih kalau kalian mau berfoto disini ya atau mengambil latar belakang bangunan kelenteng sampokong ini sangat bagus berhubung dengan momen Imlek karena masih bertepatan di Imlek 2024 ya guys nah ini adalah salah satu sudut jualan makanan minuman tadi ya disini juga mungkin menyediakan pernak pernik atau oleh-oleh mungkin ya lanjut kita akan membahas tentang Shionaga ini guys berhubung tahun 2024 adalah Shionaga naga kayu tentunya kita akan membahas disini ada naga unsur api sebenarnya disini ada 5 unsur naga salah satunya adalah naga api yang ada di depan kita ini unsur naga api ini memang sangat kental alias naga yang berani karena naga api ini simbol keberanian ini guys disimbulkan dengan naga berwarna merah selanjutnya ada naga air disimbulkan dengan warna biru naga air sang penguasa perairan jadi di air ini ada penjaga naga air yang meliputi aspek unsur kehidupan karena air adalah salah satu unsur kehidupan nah naga air sendiri sering dihubungkan dengan kewibawaan dan keangkuan karena memang naga air adalah sesuatu yang menunjukkan wibawa yang sangat luas melupati wilayah perairan yang paling luas di dunia namun sifat angku ini menyeluruhkan naga air sendiri punya wibawa ini adalah naga kayu naga kayu adalah tahun naga tahun 24 tahun ini disimpulkan dengan tahun naga kayu naga kayu sendiri melambangkan pertumbuhan regenerasi dan ketangguhan guys karena sifat unsur kayunya ini yang selalu mengakar untuk tumbuh pesat sebagai sebuah unsur kayu pohon seperti itu jadi simbol tumbuh pesat dan tangguh adalah ciri khas dari naga kayu sendiri ya guys sifat yang dominan ambisius dan inovatif ini guys akan menjadi dominasi di tahun 2024 ini yang direpresentasikan melalui naga kayu demikian jalan-jalan banung masih 153 di moment imlek 2023 2024 ya guys jangan lupa like komen dan subscribe ya sampai ketemu lagi di jalan-jalan dan konten berikutnya ya see you and salam bahagia sukses semuanya bye bye